Sebenernya tuh cuci muka dulu atau scrub dulu sih, boleh gak sih scrub setiap hari? Pertanyaan selanjutnya, setelah pake scrub, apakah perlu dibilas lagi mukanya dengan facial wash? Scrub ini sebenernya ada di urutan keberapa sih kak dalam skincare? Hai semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel Baik lagi guys, bareng aku Wadirma Priyana Dan di video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian cara penggunaan scrub yang benar Nah buat kalian semua yang udah penasaran, kita langsung aja ke videonya Tapi sebelum kita cek ke videonya, pastikan dulu temen-temen semua udah subscribe itu channel aku Dan jangan lupa juga di like dulu video ini, agar aku pengen semangat buat konten video berikutnya buat kalian Oke guys, terima kasih semuanya, kita langsung aja ke videonya Nah guys, pasti diantara kalian ada nih kalian yang bingung Sebenernya pemakaian scrub ini gimana sih yang bagus dan benar gitu Pasti banyak pertanyaan diantara kalian Nah disini aku akan rangkum jadi suatu video yang insyaallah bisa benar-benar kalian semua Kita langsung aja mulai dari pertanyaan yang pertama Apa sih bedanya facial wash dengan scrub? Nah jadi sebelumnya ini aku akan ngasih tau ke kalian dulu bedanya facial wash dan juga scrub itu apa sih gitu Jadi guys, kalau facial wash itu, dia tuh membersihkan wajah dari kotoran, debu, dan juga minyak yang berlebih Sementara scrub itu mengangkat sel-sel kulit mati di wajah, jadi beda gitu guys Jadi kalau facial wash dia tuh membersihkan dari luar Ibaratnya dari luar wajah kita, kuit-wajah kita gitu kan Dari debu, kotoran, nah gak sampai ke pori-pori Sementara scrub itu dia tuh mengangkat sel-sel kulit mati Otomatis dia tuh bekerja dari dalam gitu kan Yang kedua, sebenernya tuh cuci muka dulu atau scrub dulu sih Nah jawabannya adalah mencuci muka terlebih dahulu Nah jadi, ini tuh kayak lebih ke double cleansing gitu sih Jadi kalau kalian yang suka bermakeup gitu ya Atau kalian setelah beraktivitas di luar ruangan Pasti kan kalian terkena debu, terkena kotoran, buka jadi berminyak gitu kan Nah itu wajah banget nih buat kalian sebelum scrub Kalian harus mencuci muka kalian terlebih dahulu dengan facial wash Yang bermakeup, kalian wajah banget untuk menghapus makeup kalian terlebih dahulu Kemudian setelah itu kalian menggunakan facial wash Baru setelahnya lagi kalian menggunakan scrub Kayak gitu, tapi buat kalian yang gak bermakeup Kalian hanya di rumah aja gitu ya Kalian juga pake skincare gitu kan Kayak pake serumnya, krimnya gitu Itu kalian gak harus pake make cancer guys Dan kalian juga gak harus pake facial wash gitu Karena kalian kan hanya di rumah aja gitu kan Jadi kalian bisa langsung aja untuk pake scrub Jadi sama kayak aku, kalau misalnya aku lagi bermakeup gitu Setelah aku beraktivitas di luar ruangan gitu kan Akhirnya aku kena debu muka aku gitu Itu aku pasti harus double cleansing dulu gitu Aku harus membersihkan muka aku terlebih dahulu Baru setelah aku pake scrub Nah selanjutnya pelayanan ketiga Sebenernya dibasahi muka dulu atau Langsung aja aplikasikan scrubnya dalam keadaan wajah masih kering Nah jadi guys jawabannya adalah Dibasahi muka terlebih dahulu Nah pada umumnya nih guys Kita tuh membasu muka kita dulu Membasahi muka kita terlebih dahulu Tapi itu kembali lagi ke cara penggunaan Di setiap scrub yang kalian pake Nah kalau aku, aku disini pake scrub dari Wardah Lightening Formula Baru Aku pake yang Gentle Exfoliator Jadi ini tuh keterangannya Basahi dulu muka dengan air Baru setelah itu aplikasikan scrubnya ke wajah Nah jadi pada umumnya memang Itu kita basahi muka terlebih dahulu Tapi kembali lagi ke scrub yang kalian pake Karena gak semua scrub itu menganjurkan untuk ngebasahi muka dulu Tapi ada juga yang langsung Diaplikasikan scrubnya dalam keadaan muka masih kering gitu guys Pertanyaan selanjutnya Setelah pake scrub Apakah perlu dibilas lagi mukanya dengan facial wash? Nah jadi guys jawabannya itu tidak perlu ya Karena seperti yang aku bilang tadi Kalau awalnya aja kita tuh udah pake facial wash gitu kan Masa setelah pake facial wash Terus scrub Terus pake facial wash lagi kan Itu jadi kasian gitu mukanya gitu Karena muka kita tuh juga gak boleh Terlalu sering cuci muka gitu guys Pake sabun wajah gitu Pake facial wash Karena itu akan ngebuat Wajah kita itu malah jadi lebih kering Yang nantinya bahkan bisa Menyebabkan kulit wajah kita itu jadi iritasi gitu Makanya itu gak boleh ya guys Jadi kalau udah men-scrabe muka Ya udah dibilas aja pake air bersih gitu Gak perlu lagi Untuk pake pembersih wajah lagi Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih Scrub ini sebenernya ada di urutan keberapa sih kak dalam skincare? Nah jadi guys Scrub ini ada di urutan kedua Nah yang pertama itu pastinya cleansing Yaitu membersihkan wajah kita dulu Pake facial wash Nah kemudian baru exfoliator Yaitu mengangkat setelah kulit mati Agar lebih maksimal gitu Dan setelah itu pake toner Setelah toner pake serum Setelah serum baru pake moisturizer Gitu guys Nah pertanyaan selanjutnya Boleh gak sih scrub setiap hari? Nah jadi jawabannya Tidak boleh guys Sama sekali gak boleh Dan gak dianjurkan Karena scrub ini kan Dia tuh mengikis lapisan kulit Dan otomatis kalo dipake setiap hari Malah akan ngebuat kulit kita tuh Jadi lebih tipis Jadi mudah terkena iritasi gitu guys Jadi gak boleh ya guys Karena itu akan ngebuat kulit kita tuh Jadi iritasi gitu Jadi malah kayak kemerahannya Iritasi lah gitu kan intinya Jadi kalian bisa pake scrub ini Selama 1-2 kali dalam seminggu Kalian gak perlu pake setiap hari Cukup 1-2 kali dalam seminggu Nah kalo kalian yang tipe kulitnya itu kering gitu Aku gak menyerahkan kalian untuk pake 2 minggu guys Kalian bisa pake sekali aja dalam seminggu Karena tipe wajah kalian kan udah kering kan Takutnya jadi lebih kering lagi gitu kan Jadi kalian yang punya kulit kering Jangan pake 2 kali Tapi pake lah seminggu sekali Jadi guys cara pemakaiannya itu Seperti yang gue bilang tadi Tergantung dengan scrub yang kalian miliki Yang kalian punya itu Petunjuknya itu seperti apa Dan kalo aku kan pake yang gentle exfoliator Dari Wanda Lightening Sales Formula baru Disini dia tuh menganjurkan untuk kita Basahi muka terlebih dahulu Baru setelah itu diaplikasikan scrubnya Jadi dibasahi muka Kemudian diaplikasikan scrubnya Dan lakukanlah gerakan Memutar dari bawah ke atas Memutar ya guys Memutar Lakukan aja dengan perlahan Dan itu dilakukan selama 30 detik Sampai 60 detik Yang paling lama atau menit Gitu lah Ya Jangan sampai lewat dalam 1 menit gitu guys Karena itu juga udah lama sih menurut aku Dan kalian mau gerakan Dan gerakannya itu bener-bener lembut aja guys Jangan terlalu menggosok-gosok Kayak atas bawah-atas bawah gitu Gak boleh guys Kalian harus melakukan gerakan memutar Dari atas Dari bawah ke atas Diputar aja Dan bener-bener lakukannya itu Dengan penuh kelembutan gitu loh Jadi jangan terlalu bersemangat Untuk membersihkan muka gitu Sampai pada akhirnya Itu malah akan membahayakan wajah kalian sendiri Oke guys Sekian dulu nih video Tentang cara pemakaian scrub yang benar Semoga video ini bisa membantu kalian Dan semoga video ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini Di like dulu video ini Dan komen juga di bawah Gimana video ini Dan kalian juga boleh komen Selanjutnya aku akan buat video apa lagi Dan terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah nonton Video ini dari awal sampai selesai Dan jangan lupa Kalian share video ini Kalau kalian mau share di Instagram Boleh banget Dan jangan lupa juga Di tag aku EkaDirma Priyana Dan aku pasti akan segera repost Dan pastinya juga Jangan lupa di follow aku ya Oke guys Sekian dulu video dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax